Sementara itu pasca dibukanya jalur underpass Matraman, arus lalu lintas terpantau lancar, namun kemacetan justru terjadi di arah sebaliknya, yakni dari flyover Pramuka menuju proklamasi. Dua hari underpass Matraman dibuka, arus lalu lintas terpantau lancar. Meski di hari pertama sempat menimbulkan kepadatan, akibat masih banyak pengendara yang belum tahu arah underpass Matraman. Namun hari ini kemacetan justru terjadi di arah sebaliknya, yakni dari flyover Pramuka menuju ke proklamasi. Kemacetan terjadi akibat adanya penyempitan jalur dan kontraflow selama underpass Matraman dibangun. Namun hingga saat ini walau masih taraf uji coba, kemacetan masih terjadi di underpass Matraman. Menanggapi kemacetan Jalan Pramuka ke arah proklamasi, KADISUB DKI Jakarta Andrianse memaparkan beberapa hal yang menjadi penyebab sekaligus solusi kemacetan tersebut. Nah kami memang berharap ya dengan adanya simpang bawah atau underpass Matraman ini, kita bisa dapat mengurai kemacetan di perempatan Matraman itu sekitar 20-30 persen. Tetapi faktanya setelah kita melakukan uji coba, karena ternyata malah justru menambah kemacetan yang cukup parah gitu. Terutama ya arus dari timur ke barat. Andrianse juga menambahkan usaha mengurai kemacetan ini akan dilakukan dan dievaluasi selama seminggu ke depan. Dan dirinya berharap dalam seminggu kemacetan underpass Matraman dapat terurai. Sejumlah pengendara pun masih mengeluhkan kemacetan yang terjadi di Jalan Pramuka ke arah proklamasi. Mereka berharap ada terus perbaikan. Terusnya dibalikin aja rekayasanya jalannya sebelum waktu dibangun. Underpass. Itu kan gunanya dibuat itu waktu itu analisanya karena macetnya sebelum dibangun kan begitu. Jadi biar kembali normal ya Pak? Iya, jadi begitu aja. Ini kalau kayak begini sih sampai kapan pasti macet. Baik, terima kasih ya Pak. Ya karena ada pengempitan jalan waktu lagi bangun jalan, dan kemarin udah dibuka jalannya. Jadi mulai hari ini udah kelihatannya lancar banget. Masyarakat berharap dengan dibukanya underpass Matraman, arus lalu lintas di beberapa titik yang ditutup atau dibuat kontraflow selama pembangunan bisa dinormalkan kembali. Agar arus lalu lintas dapat kembali lancar. Dari Jakarta, Iswari Anggit. Mil dan Aulia, Ainews melaporkan.